Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Beliau adalah seorang dokter yang menjabat sebagai kepala subdirektorat penanggulangan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertil. Baiklah Bapak-Ibu, kita santai saja ya memulai live chat-nya. Sambil minum boleh, tadi ada kopi ya. Ada kopi sambil diminum boleh. Dan malah ada juga ini materi ketiga, belum selesai live chat, sudah mengerjakan quiz. Dan ada yang benar semua ini tadi ya. Memang luar biasa Bapak-Ibu semua. Dan tadi banyak yang menghubungi panitia bahwasannya hari ini banyak yang tidak bisa bergabung karena hujan. Kemudian karena angin kencang dan mati lampu. Tapi tidak apa-apa karena ini kan kita rekam. Jadi suatu saat nanti bisa dibuka kembali. Baiklah Bapak-Ibu sekalian langsung saja kita ke pemaparan materi. Yang pertama dari Bapak Wendy Hartanto terlebih dahulu tentang peran PKB. Bapak Wendy. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bapak-Ibu dan kawan-kawan seluruh PKB. Ya Pak, langsung ya Pak pemaparan materi. Yang pertama Pak Wendy dulu, nanti baru Dr. Poppy menyusul. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Ibu atas perkenalannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua PKB yang hadir pada kesempatan. Ya, kita tahu yang pertama bahwa kita sekarang sedang dilanda wabah di seluruh dunia. Ya, jadi tidak mengenal wilayah. Jadi virus corona ini tidak mengenal warga negara. Jadi bisa mudah saja dia ikut dari orang dari satu negara ke negara lain. Yang tadinya diawali di Wuhan, suatu kota di China. Akhirnya sekarang sudah merebak hampir di 200 negara di dunia. Dan semua juga kita ketahui semuanya ya berusaha. Dikatakan siap semua tidak siap, tapi semua mencoba berusaha bagaimana mengatasi virus ini dengan cara masing-masing. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian ini sudah hari materi ketiga. Tentunya Bapak-Ibu sekalian sudah mengikuti materi pertama dan kedua. Dan selain materi yang ada di e-learning ini, Bapak-Ibu sekalian tentunya juga sudah mendapatkan info-info dari sosial media, dari WA Group, berbagai macam. Info tentunya sangat banyak, baik itu banyak info yang benar, tapi ada juga info-info yang tidak benar. Keluarga berencana, ya di mana di BKKBN ini mempunyai tupoksi, di mana kita adalah penguatan, penguatan, ketangguhan, dan juga kesehatan daripada keluarga. Ya, dengan pembangunan keluarga ini tentunya kita harus sangat care, sangat perhatian dengan keluarga. Yang tentunya sebagai PKB, ya, yang di bawah koordinasi daripada BKKBN ini, teman-teman juga mempunyai tugas, terutama di dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat di sekitar kita, ya, dengan cara berbagai macam. Nanti kalau sekarang pimpinan BKKBN sudah meminta supaya mobil-mobil penerangan di seluruh Indonesia ini untuk diaktifkan keliling-keliling kampung. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi, ya, di dalam mobil ini kalau kebetulan melewati atau ke wilayah-wilayah Ibu sekalian. Ya, katakan bahwa Ibu sekalian sudah mengikuti e-learning tentang COVID-19 ini. Ya, tentunya info-info tentang COVID-19 sudah kita ketahui bersama, ya, dari pelajaran materi 1 dan materi 2, ya, ini, corona ini adalah sepertinya suatu virus yang menyerang pernafasan, ya, ini adalah virus-virus influenza yang mempunyai, apa, sebelumnya sudah ada, ya, ini adalah suatu keluarganya, ya, keluarga corona, yang dulu pertama disebut sebagai dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ya, di mana awalnya, karena disebut Middle East, karena awal mulanya adalah di Timur Tengah. Yang kedua adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, ya, jadi ini betul-betul menyerang ini sangat akut sekali, ya, pernah kita kenal juga. Tapi, ya, dulu tidak semasif sekarang. Ini juga keluarga corona juga, jadi corona itu seperti mobil saja, ya, jadi tiap generasi mempunyai nama masing-masing, ya, dengan modelnya masing-masing, ya, corona yang sekarang, itu kita sebut sebagai corona 19. Kita sebut COVID, karena itu adalah corona, corona, infeksi pada tahun 19. Jadi ini adalah menjadi apa, sebagai corona di mana penularannya itu adalah dari manusia ke manusia, yang sebetulnya seawalnya itu adalah dari binatang, ya, awalnya dari binatang, kalau MERS, itu adalah dari onta, karena dari Timur Tengah, kemudian yang kedua, SARS, itu dari ragun, atau kita sebut sebagai apa namanya, seperti semacam kucing, begitu. Kemudian yang ini dari binatang juga, ada isu dari kelelawar, dari ular, dan sebagainya, yang diawali katanya diru, apa, di pasar hewan di Wuhan, tapi itu belum dipastikan, ya, belum dipastikan. Di dalam mengatasi suatu penyakit atau wabah, itu biasanya kita memusnahkan sumber penularan, ya, seperti contoh, misalnya kalau kita mempunyai demam berdarah, sumber penularannya adalah dari nyamuk, maka sarang-sarang nyamuk, kita berantas, kita semprot, ya, kita buat, apa, dengan lingkungan yang bersih. Tapi sekarang di dalam corona ini, ini sumber penularannya adalah manusia, sudah menular dari manusia ke manusia, ya, jadi dari manusia ke manusia, tapi kita kan nggak mungkin memusnahkan atau itu manusia. Jadi, sarannya adalah menjaga darah, ya, karena menjaga jarak, jarak yang aman, ya, sekitar dua meter, karena memang penularannya dari manusia itu melalui droplet. Jadi, melalui percikan ludah, percikan bersin, dan sebagainya, dan percikan-percikan itu bisa langsung memercik ke muka kita atau ke tubuh kita, tapi juga bisa memercik ke benda-benda di sekitar orang tersebut. Nah, kalau memercik di benda-benda orang di sekitar tersebut, benda tersebut kita pegang, akhirnya bisa ke tangan kita. Nah, jadi, disinilah kita disarankan untuk betul-betul menjaga jarak dan juga di rumah saja. Ya, maksudnya supaya kita tidak banyak berhubungan dengan orang-orang lain yang kita tidak tahu apakah mereka itu sudah mempunyai virus atau tidak. Karena memang dari 80 persen orang yang sudah terkena virus itu tidak menunjukkan gejala. Ya, 80 persen itu dia merasa sehat-sehat saja, terutama yang muda-muda, karena dia imun tubuhnya itu memang kuat, bagus. Dia tidak mempunyai gejala, tapi dia sudah kerir, asimptom. Jadi, dia sudah membawa virus. Nah, orang ini yang sebetulnya yang berbahaya. Dia tidak ada nampak gejala, tapi dia bisa menularkan. Nah, inilah makanya kita diusahakan untuk tidak kumpul-kumpul rame-rame yang banyak. Karena kita tidak tahu di sekitar kita, kawan kita, orang lain yang tidak kenal, itu dia juga sudah kerir, sudah membawa virus. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau jelas orang sakit, kita bisa menghindari, oh, orang itu sakit, kita bisa menjauh. Tapi orang yang sehat, yang 80 persen tadi, dia sudah kerir, tapi kita tidak tahu bahwa dia sudah potensi menularkan. Dan dia juga belum tentu diakhiri dengan sakit parah, karena tubuh dia cukup kuat imunnya, nanti dia bisa sembuh sendiri. Makanya disebut virus koran ini adalah self-limiting. Jadi dia bisa mengurangi jumlah virusnya, melimitkan jumlah virusnya sendiri. Kalau dia, makanya perlu ada istilah isolasi atau karantina 14 hari. Karena di dalam 14 hari itu, orang yang tadinya kerir bisa juga hilang virusnya itu. Saya rasa ini mungkin banyak sudah diketahui, tapi yang penting perlu ketahui, teman-teman PKB ini, kita harus paham, semua protap-protap, protap-protap atau istilahnya SOP-SOP, protokol-protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kom-Info, banyak sekali protokol-protokol, aturan-aturan yang harus kita ikutin. Kita cari suatu aturan-aturan yang sekiranya resmi, aturan-aturan resmi. Banyak sekali juga orang membuat suatu aturan-aturan yang tidak resmi, mereka membuat berbagai macam. Jadi, cari aturan-aturan, browsing, aturan-aturan yang betul-betul resmi. Kalau memang kita mendapatkan, perlu kita cek dan re-check lagi. Jadi, yang perlu dipahami oleh teman-teman PKB, itu kita mempunyai pengetahuan ini. Nanti bisa kita praktekan kepada keluarga kita sendiri, dan bisa kita distribusikan kepada sekitar rumah kita, kenalan-kenalan kita. Jadi, bisa menggunakan berbagai macam, bisa menggunakan dengan media sosial, ada grup, misalnya di grup RT, RW, dan sebagainya. Nanti bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa juga bisa ikut gabung dengan MUPEN, kalau memang itu kita dibutuhkan. Jadi, karena memang PKB, PLKB ini adalah menjadi ujung tomba, gada terbang dalam program Bangga Gencana. Bangga Gencana adalah pembangunan keluarga, keluarga kependudukan, dan keluarga berencana. Di sini sebagai gada ke depan, makanya menjadi suatu tugas kita lah untuk menyebarkan pembangunan keluarga ini. Karena dengan ketahanan keluarga, ketangguhan keluarga, itu harus diawali dengan kesehatan keluarga, lingkungan kita. Tanpa ada kesehatan, tidak mungkin kita mempunyai keluarga-keluarga yang tangguh. Jadi, dengan pengetahuan-pengetahuan tadi, diharapkan PKB itu menjadi agen perubahan, agen untuk menyampaikan, mengkomunikasikan kepada target-target kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, tentang penyebaran virus corona ini. Sekarang apa yang harus dibutuhkan oleh teman-teman? Pertama tadi, kenalin, pertama virus corona, penyebarannya, kemudian penularannya, terus bagaimana menghindari, dan sebagainya. Jadi, dengan dasar tadi, karena kita tidak tahu, orang-orang di sekitar kita yang banyak itu apakah mereka carrier atau bukan. Nah, itulah yang menjadi. Makanya, banyak sekali negara-negara lain yang melakukan yang sangat ketat sekali. Misalnya lockdown, orang tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kalau keluar rumah, dendanya sampai puluhan, sampai ratusan juta. Itu ada di Perancis, di Eropa, di sana itu. Karena memang menyebarnya begitu masif. Bahkan di Amerika, itu kemarin saya dengar dari televisi, sehari saja itu sudah pertambahan positif itu 18.100 dalam waktu sehari. Nah, sekarang 18.100 orang itu sudah berhubungan dengan berapa banyak orang lagi. Nah, itu akan makanya grafiknya secara eksponensil. Bukan grafik ukur lagi, tapi grafiknya sudah grafik perkalian yang dengan eksponensil. Kemudian ada negara-negara yang sangat relax, tidak melakukan lockdown seperti di Korea, di Jepang. Tapi mereka begitu berhasil, karena memang budaya masyarakatnya sudah terbentuk. Budaya masyarakatnya sudah terbentuk. Seperti contohnya Jepang, itu sejak dari dulu sekali, kalau orang sakit, sakit apa saja, pasti mereka pakai masker. Itu sudah terbiasa. Mereka pakai masker. Sehingga dengan adanya begini, mereka tidak begitu bermasalah. Kita tidak perlu menghimbau dengan keras sekali. Kemudian mereka juga memang tidak ada budaya jabat tangan. Mereka dengan mengangguk jarak jauh, mengangguk. Sehingga dengan budaya-budaya seperti itu, mereka sangat mudah sekali untuk mengedukasi daripada penduduknya. Di Korea sendiri, mereka juga orang yang sangat patuh, sangat disiplin, karena mereka juga selain care terhadap, itu juga care terhadap orang lain, mereka menganggap bahwa, kalau saya ini adalah pembawa virus, jadi saya tidak boleh berhubungan dengan banyak orang. Nah itu, jadi di Indonesia, mengikuti beberapa itu, kita dengan tidak lockdown, dengan pertimbangan berbagai macam, kemudian kita himbau, untuk tidak mudik, karena begitu mudik, kemarin terakhir himbauan dari Presiden, kalau kita mudik ke desa, ke provinsi lain, atau ke kabupaten lain, mereka harus isolasi 14 hari. Jadi pemerintah daerah harus memantau, siapa datang dari kota lain, mereka harus isolasi 14 hari di rumah saja. Tidak boleh keluar daripada rumah. Kalau ini diikuti, mereka mudik juga paling hanya di dalam rumah saja. Tidak bisa keluar, atau bertemu dengan kawan-kawannya. Sekarang untuk supaya care, kita tahu terhadap, mendapatkan, menginfokan, jadi kita dapat menginfokan, mendidik teman-teman yang ada di desa, kita harus juga peduli terhadap sekitar kita, misalnya di tetangga kita, ada orang misalnya baru pulang dari Malaysia, misalnya, karena sekarang puluhan ribu pekerja Malaysia, itu pada pulang ke Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Riau, dan sebagainya. Mereka kemarin di isolasi. Jadi, kalau turun dari kapal, mereka di isolasi selama 14 hari. Misalnya, contoh kita tahu, di desa kita, atau di RT kita, ada orang yang pulang dari Malaysia. Tapi karena tidak banyak, kita tahu, dia baru pulang dari Malaysia, kalau tidak, dia mengisolasikan diri. Kita bisa saja memberitahukan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan sebagainya, untuk meneruskan bahwa, saya tahu ada orang yang pulang dari Malaysia, seharusnya mereka itu mengurung diri selama 14 hari, tapi ini saya lihat mereka keluar. Nah, itu bagaimana kepedulian kita. Jadi, untuk itu, kita perlu mempunyai list, kontak-kontak, kontak-kontak daripada orang-orang tersebut. Misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, bahkan Puskesmas, atau mungkin gugus tugas yang ada di kabupaten itu. Jadi, kalau ada di sekitar kita, atau ada keluarga kita, ada tanda-tanda yang sekiranya menjurus kepada ODP, dan sebagainya panas tinggi, kita bisa membantu untuk menginformasikan hal ini. Jadi, katakan kita sebagai petugas penyuluh KB, kita ditugaskan oleh BKKBN untuk dapat menginformasikan hal-hal ini. Jadi, itu adalah sangat penting. Jadi, komunikasi, komunikasi tadi yang saya katakan bisa saja tidak harus door to door, nah, tadi harus dengan media sosial, media sosial, kalau memang ada di situ, sekiranya ada di lingkungan kita, bisa juga melalui masjid-masjid, kalau kita lihat, banyak sekali di wilayah kita itu ada kerumunan-kerumunan, misalnya, ya orang tidak mengindahkan himbauan untuk social distancing atau physical distancing yang menjaga darah, bisa kita minta ke masjid-masjid untuk mengumumkan, menghimbau, menghimbau kalau ada ceramah-ceramah, memang kemarin dikatakan, ya sebaiknya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, dan bisa ibadah di rumah. Ya, tapi kalau masih ada yang begitu, mungkin juga dengan pelan-pelan, kita beri pemahaman kepada mereka. Mereka begitu kan kadang-kadang mereka itu tidak paham. Jadi, kita sudah membuat yang akronim, bahwa PKB itu harus siap selalu antisipasi gangguan corona. Jadi, kita siap. Sebagai PKB, siap selalu. Bagaimana? Dengan siap selalu antisipasi gangguan corona, tadi kita perlu punya ilmunya. Ilmunya itu adalah apa itu corona, bagaimana itu corona. Jadi, kalau ada pertanyaan bagaimana penularannya. Ini sangat, ini sekali ya. Tadi 80 persen kita katakan yang carrier, tidak ada gejala. Yang 20 persen itu umumnya adalah selain orang-orang tua, orang-orang tua ya. Dimana orang tua tersebut umumnya, yang sudah tua 40 tahun ke atas, bahkan mungkin 60 tahun ke atas, mereka umumnya mempunyai penyakit lain. Penyakit lain, selain flu yang diserang sekarang, mereka sudah punya diabetes, gencing manis, mereka sudah punya jantung, mereka punya penyakit paru-paru, mereka mungkin punya darah tinggi, atau asma, atau ginjal, dan sebagainya, dan sebagainya. Biasanya, corona ini memperparah penyakit-penyakit yang lain itu. Makanya tadi di anak muda, yang tidak punya penyakit, yang imunnya tinggi, corona ini tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan sakit, makanya dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau orang sudah punya penyakit, dia corona ini memperparah penyakit-penyakit yang lain. Penyakit ginjalnya menjadi parah, penyakit paru-parunya, penyakit gulanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi untuk itu, misalnya saya agak kawan yang di Australia, yang umur 70 tahun ke atas, orang tua umur 70 tahun ke atas, itu tidak boleh berobat ke dokter, tidak boleh mengunjungi rumah sakit, dan tidak boleh mengunjungi dokter. Mereka harus pakai telemedicine. Jadi dia mengisi telemedicine, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kalau memang mereka harus ditangani dokter, maka dokterlah yang datang ke rumah-rumah tersebut. Nah itu adalah negara-negara yang sudah maju. Tapi pesannya apa? Bahwa memang orang tua itu kalau bisa, jangan keluar, karena di luar itu banyak sekali yang lebih berbahaya, apalagi kalau ke rumah sakit, itu adalah sumber-sumber banyak penyakit yang ada di sana. Apakah orang itu mengecek dia COVID, apakah yang lain, jadi di situ. Bahkan di Amerika, saya punya saudara, orang tua, jadi suami istri, dia tidak boleh ketemu anaknya. Jadi anaknya ngirim makanan, hanya ditaruh di pagar rumah, kemudian setelah anaknya pulang, baru bapak ibunya itu boleh ambil. Jadi itu, begitu mereka disiplinnya. Itu dihimbau oleh pemerintahnya, dan itu betul-betul diikutin. Jadi ini memang virus ini tidak main-main. Makanya tadi tidak mengenal negara, tidak mengenal siapa saja, pangkat, pendidikan, dan sebagainya, bahkan dokter itu sudah 19, tadi terakhir yang meninggal. Karena memang dokter-dokter, umumnya kita spesialis itu sudah tua, sudah tua, kelelahan, dan sebagainya. Mungkin dia juga sudah punya karir penyakit yang lain, walaupun sudah berusaha, tapi terpaksa dia kena. Karena memang panggilan sebagai sumpah dokter, dia dengan apapun risikonya, mereka adalah suatu panggilan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan dia mendapatkan, meninggal yang secara sahit, dengan berjumpa dengan orang itu semua. Jadi itu, jadi secara luas, pertama kuasai ilmunya, dengan membantu masyarakat supaya tidak terdapat virus, kita infokan apa saja yang kita ketahui, tapi juga saring tadi, supaya info-info itu yang benar, yang resmi. Karena banyak sekali info-info kadang-kadang yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Bahkan ada salah satu di media sosial, istrinya cerita, karena suaminya itu adalah dokter, dia setiap malam itu cerita, bahwa bermacam-macam pasien yang ada di rumah sakit. Jadi yang sangat survive itu adalah pasien yang betul-betul tawakal, pasrah, dan tidak cemas. Artinya tidak merasa ketakutan. Jadi mereka yang mempunyai, yang sangat takut, sangat ini sekali, dan sebagainya, itu umumnya berakhir dengan meninggal. Tapi orang yang belum betul pasrah, mereka akan baca kitab suci, baca Al-Quran, mungkin juga baca kitab-kitab suci yang lain, dengan pasrah, dengan itu, ya sudah ini menjadi itu. Akhirnya mereka, recovery-nya itu dengan cepat. Bahkan mereka ada yang anaknya izin, ingin menemani ibunya, waktu diisolasi, ya dia diizinkan. Kemudian di situ dia baca Al-Quran terus, baca ini terus, sehingga menenteramkan, agarnya juga ini sembuh. Yang penting penyakit ini, selain itu juga kegembiraan, kepastraan itu menjadi juga memperkuat imun kita. Jadi itu akan memperkuat imun kita, mudah-mudahan dengan adanya itu, virus-virus ini tidak memperparah daripada penyakit kita. Jadi itu semua, ya nanti Dr. Bobi, kalau sudah hadir, akan menjelaskan, apakah berbagai macam, apakah OTG, orang ODP, dan sebagainya itu, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Bobi. Oke, demikian. Bu Retno, kalau memang nanti bisa kita, ini kan dengan tanya jawab. Baik Bapak, terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya akan disambung oleh Dr. Bobi. Selamat siang Dr. Bobi. Siang Mbak, Bu Retno. Iya. Dr. Bobi, selanjutnya tentang SOP penanganan terhadap kasus COVID-19. Silahkan dipaparkan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Wendy, sudah cukup jelas. Maka saya akan meneruskan saja untuk mengenal istilah-istilah dalam COVID ini. Mungkin Bapak-Ibu sudah banyak mendengar ada istilah PDP, ODP, OTG. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat apa bedanya dari itu semua. Yang pertama adalah OTG, yaitu orang tanpa gejala, yaitu orang yang tidak mempunyai gejala. Dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Apa itu konfirmasi? Nanti akan juga dijelaskan. Orang OTG ini, orang tanpa gejala ini, merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Sedangkan ODP, yaitu orang dalam pemantauan, adalah orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat, terus mempunyai gangguan sistem pernafasan, seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, tapi tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang tersebut di atas. Jadi, misalnya ada penyakit lain yang mempunyai gejala batuk, seperti penyakit jantung, sesak karena jantung. Nah, ini benar-benar memang gambaran klinis dari penyakit itu, tanpa ada penyakit lain, penyerta. Dan juga kriteriannya ditambahkan, yaitu 14 hari terakhir, sebelum timbul gejala, mempunyai riwayat perjalanan dan tinggal di negara, wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Itu pada awal-awal penyebaran virus corona yang didapatkan dari kontak dari luar negeri. Kemudian, juga kriteria dari ODP adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan, seperti pelek, sakit, tenggorokan, dan batuk, serta pada 14 hari terakhir, sebelum timbul gejala, mempunyai riwayat kontak dengan kasus yang konfirmasi, sudah konfirmasi dengan COVID-19. Istilah selanjutnya adalah PDP. Dari PDP adalah pasien dalam pengawasan. Di sini, istilah ini karena sudah menjadi pasien, berarti dia mempunyai gejala-gejala yang lebih meyakinkan lagi daripada ODP, yaitu ada gejala, tetap ada demam lebih dari 38 derajat, kemudian dia mempunyai infeksi selanjutnya penapasan akut, tapi lebih berat daripada ODP. Misalnya, ODP dibatasi dengan sampai gejala batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Sedangkan pada pasien dalam pengawasan itu adalah jika gejalannya lebih berat lagi, seperti sesak nafas, susah bernafas, dan penemunia ringan, hingga berat. Dan yang lain-lainnya sama dengan ODP, seperti pernah kontak dengan pasien konfirmasi, pernah kontak dengan orang yang mempunyai riwayat perjalanan di negara-negara yang telaporkan COVID, dan juga orang yang terkonfirmasi tersebut. Kemudian ada lagi istilah, yaitu kontak erat. Apakah yang dimaksud dengan kontak erat? Yaitu seorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan, atau berkunjung dalam radius 1 meter, dengan kasus pasien dalam pengawasan atau berkonfirmasi. Jadi kontak erat itu hanya yang berkontak dengan PDP dan yang konfirmasi positif. Bukan dilihat, bukan kontak dengan ODP. Nah, dihitungnya kontak itu kapan? Jadi misalnya dia berkontak misalnya dengan pasien dalam pengawasan itu misalnya tanggal 1 April, apakah tanggal 1 April itu PDP mempunyai gejala pertama? Nah, gejala pertama misalnya tanggal 1 April, apakah dia sebelum dua harinya, itu dua hari sebelum tanggal 1 April, 30 Maret, dia sudah berkontak dengan PDP itu, sampai dihitung 14 hari setelah kasus pertama atau gejala pertama timbul. Nah, itu adalah dikatakan kontak erat. Selain itu, yang termasuk kontak erat adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, dan mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD yang standar. Kemudian orang tersebut juga berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, seminar-seminar, acara besar, hajatan, tempat kawinan, rumah, dalam dua hari sebelum kasus timbul gejala, hingga 14 hari kasus timbul gejala. juga termasuk orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam dua hari, sama, dalam dua hari sebelum, sampai 14 hari setelah timbul gejala. Nah, kemudian istilah lagi adalah kasus konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 yang sudah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Kemudian, saya akan menerangkan sedikit tentang macam-macam tes di dalam istilah COVID-19. Jadi, ada dua atau ada tiga disebutnya, yaitu, pertama adalah rapid test. Yang disebut rapid test adalah pemeriksaan secara massal, yaitu rapid test yang mungkin di daerah Bapak, Bapak, Ibu, sudah ada dilakukan oleh pemerintah sepertempat. Nah, itu adalah pemeriksaan yang awal. Jadi, merupakan screening atau deteksi awal yang merupakan ada dua bahan dasar yang dilukunakan dari rapid test ini, yaitu diambil dari darah dan satu lagi diambil dari usapan tenggorok. Jadi, dari kosa ledir, dari pernafasan. Rapid test ini bisa juga memberikan hasil yang negatif atau positif. Misalnya negatif, itu bisa juga belum tentu dia negatif. Untuk itu, harus diulang 10 hari kemudian dari hasil tes yang negatif tersebut. Kenapa harus diulang? Karena rapid test itu adalah kita ambil darah yang kita lihat antibody-nya sudah terjadi. Jadi, jika virus itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan perlawanan. Dan perlawanan itu ada dalam sel darah kita, yaitu membentuk antibody. Nah, antibody ini biasanya terjadi setelah virus itu masuk setelah 5 hari sampai 7 hari. Jadi, bisa saja rapid test dilakukan sebelum 5 hari, sehingga hasilnya negatif. Untuk itu harus diulang 7 sampai 10 hari kemudian. Nah, misalnya rapid test itu yang kedua adalah positif, Nah, selanjutnya harus diperiksa melalui pemeriksaan di laboratorium sebanyak 2 kali, yang disebut dengan PCR. Jadi, setelah misalnya dengan rapid test positif, harus dilakukan pemeriksaan yang di laboratorium itu selama 2 kali, selama 2 hari berturut-turut. jika hasilnya negatif, maka dia bukan pasien COVID. Namun, misalnya 2 kali berturut-turut dia hasilnya positif, nah, itu disebut dengan orang terkonfirmasi positif corona. Nah, kira-kira apa bedanya rapid test dengan PCR? PCR itu adalah dia mempunyai DNA. Jadi, virus itu mempunyai DNA, dicocokkan dengan DNA yang ada di badan kita. Jika ada yang menyerupai dengan DNA virus corona, maka hasilnya akan positif. Nah, itu harus diulang dan didapatkan 2 kali berturut-turut, baru hasilnya adalah terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kemudian, untuk saya akan menerangkan tentang karantina. Apa saja yang dimaksud dengan karantina? Ada berbagai macam istilah-istilah, yaitu ada karantina rumah, yaitu karantina untuk membatasi penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit. dan atau terkontaminasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, masyarakat lain di luar rumah itu tidak boleh berinteraksi langsung dengan orang yang sedang di karantina rumah. Atau tidak boleh menggunakan bersentuhan barang yang belum didesinfeksi di rumah yang mempunyai orang dengan karantina rumah. Kemudian, istilah lainnya adalah isolasi diri. Nah, ini mungkin Bapak-Ibu saat ini apa sih isolasi diri? Kenapa kita harus isolasi diri? Isolasi diri itu harus dilakukan pada orang yang belum sempat memeriksakan dengan rapid test tapi dia sudah mencurigai kira-kira misalnya tetangganya dalam radius berapa meter ada yang ODP atau PDP. kita harus waspada dengan kira-kira sudah berkontak belum ya yang tadi saya sudah serangkan yaitu 2 hari sebelum atau 14 hari dia mendapatkan gejala. Isolasi diri itu untuk meyakinkan kita sendiri bahwa kita sebenarnya tidak ada gejala. walaupun tidak menutup kemungkinan pasien yang tidak ada gejala itu negatif namun untuk itu dia harus mengisolasi diri selama 14 hari karena 14 hari itu adalah masa inkubasi virus yang masuk dalam tubuh kita sampai memberikan gejala ke dalam tubuh kita. Apa saja yang dilakukan pada saat isolasi diri yaitu tinggal di rumah tidak boleh interaksi dengan masyarakat menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain jika keluar dari kamar dia harus berjerah 1 meter dengan anggota keluarga lainnya kemudian selama isolasi diri juga harus menggunakan masker saat berbicara walaupun sudah menjaga jerah 1 meter dengan anggota keluarga lainnya dan jangan lupa harus dilakukan pengukuran suhu harian dan dilihat gejala klinisnya apakah sudah membaik atau malah memburuk nah jika terjadi perburukan harus menghubungi pasien kes terdekat untuk perawatan lebih lanjut lain itu juga menerapkan perilaku hidup besi dan sehat selama di rumah itu kemudian berjemur di bawah sinar matahari setiap setiap pagi untuk menguatkan daya tahan tubuh sebagai imunomodulator dan jaga kebersihan benda-benda yang ada di sekeliling kita dengan cairan disinfektan kemudian istilah lain yaitu karantina fasilitas khusus jadi ada beberapa tempat yang dibutuhkan atau dialih fungsikan dari misalnya suatu rumah atau suatu mal atau suatu Wisma contohnya Wisma Atlet itu adalah karantina fasilitas khusus yang disediakan oleh otoritas berwenang yang didasarkan untuk merawat orang yang memiliki gejala dengan riwayat kontak dengan seorang yang positif dalam karantina fasilitas khusus ini yang bisa yang cocok ada di karantina fasilitas khusus adalah ODP orang dalam pemantauan jadi yang masih bergejala masih ringan dan sedang gitu kemudian karantina rumah sakit atau karantina untuk rujukan jadi jika sudah gejalanya mengalami perburukan sampai sesak nafas dan perlu menggunakan bantuan ventilator nah ini harus di karantina di rumah sakit untuk memulihkan juga mencegah penyebaran penyakitan kontaminasi dan yang terakhir adalah karantina wilayah untuk karantina wilayah itu adalah suatu otoritas suatu wilayah dengan pemerintahan setempat untuk membatasi penduduknya keluar dan masuk dari wilayah yang sudah di karantina tersebut dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit dan ini biasanya dilakukan pada wilayah yang merupakan epicenter epicenter ini adalah wilayah yang paling banyak terkena positif corona kemudian itu yang tentang karantina mungkin saya akan juga menerangkan penting bagi Bapak Ibu adalah komunikasi komunikasi tanpa tetap muka jadi gini Bapak Ibu harus Bapak Ibu sebagai PKB juga memberikan KIE masyarakat tanpa tetap muka jadi misalnya membantu untuk misalnya jika ada yang dia membutuhkan bantuan apakah perlu dirujuk kemana atau saya kira-kira saya kemarin berkontak dengan si ODP atau si PDP bagaimana caranya saya kemudian nah alur ini dapat dilakukan yaitu masyarakat menghubungi call center di BNPB 117 Kementerian Kesehatan 119 dan panel informasi lainnya bergantung dari wilayah Bapak Ibu setempat mungkin ada karena informasi wilayah misalnya di DKI 112 atau dari swasta di telemedicine Gojik Halodok dan lain sebagainya pada saat kita menelpon call center itu akan menanyakan beberapa hal yaitu apakah ada kontak erat dan fisik dengan pasien COVID-19 nah jika kita menjawab iya ada maka perlu mengatur penjatualan untuk pemeriksaan di vaskes terdekat nah jika kita menjawab tidak ada kontak masyarakat dapat melakukan penjagaan berupa PHBS dilarang berdekatan atau social distancing physical distancing dan proaktifitas di rumah nah setelah itu call center juga akan menanyakan apakah ada salah satu gejala itu demam batuk ketenggorokan sesak jika ada gejala maka seperti di atas tadi mengatur penjatualan atau pemeriksaan di vaskes terdekat jika tidak ada gejala maka masyarakat bisa melakukan penjagaan berupa PHBS physical dan social distancing jaga jarak dan beraktifitas di rumah bisa juga kalau tidak bisa call center bisa mengunjungi website dari BNPB ke Menkes atau provinsi setempat mungkin dari saya segitu dulu mungkin nanti dibuka pertanyaan saja terima kasih Mbak Ratno baik terima kasih dokter kopi suara hilang suara hilang suara hilang suara hilang oke halo sudah terdengar sudah terdengar Bapak Ibu sudah sudah ya baiklah Bapak Ibu itu tadi pemaparan dari dua narasumber kita selanjutnya kalau ada pertanyaan atau diskusi atau sharing boleh angkat tangan sebutkan nama dan asalnya ya Buntur Kalimantan Kalimantan Barat bertanya ya ini Ibu Rizda Ibu Rizda ya silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh saya Rizda dari Kota Kendari Selawasi Peminggara Ya langsung saja salah satu ciri seorang terinfeksi itu kan terinfeksi corona itu kan naifnya sehingga beberapa tempat publik menggunakan termoskener pertanyaannya seberapa efektif termoskener ini mendeteksi seseorang yang terinfeksi virus demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Langsung menjawab saja ya Baik berapa efektif ya memang memang di beberapa tempat untuk screening atau mendeteksi pasien-pasien apakah dia terkena atau enggak memang karena tadi sudah disebutkan gejalanya adalah salah satunya adalah demam demam lebih 38 derajat atau 37,5 derajat nah misalnya pada saat wabah seperti ini untuk menghindari penyebaran itu maka dilakukan pemeriksaan dengan termogan tanpa menyentuh dan bisa memberikan hasil yang cepat nah itu untuk deteksi saja sebenarnya cukup efektif untuk mencegah penyebaran jadi jika terdeteksi lebih dari suhu yang lebih tinggi dari 38 maka diharapkan tidak memasuki gedung atau rumah tersebut begitu begitu Ibu Rizda gimana jawabannya boleh bertanya lagi boleh silahkan kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan kasus yang terbanyak itu kematian daripada yang sembuh sebenarnya pengobatan atau penanganan virus orang ini corona yang terbagi itu sebenarnya bagaimana Bu Dok terima kasih memang banyak faktor yang menyebabkan kematian pasien corona diantaranya adalah faktor dari ketahanan daya tubuh kemudian ada penyakit penyerta kemudian terpapar berapa sering terpapar dari virus itu seperti petugas kesehatan dan juga penanganan atau pengobatan gejala yang dipunyai dari pasien tersebut jadi untuk sebenarnya memang jika pasien terinfeksi virus corona itu karena virus sifatnya adalah self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri namun ada beberapa penyakit yang memperberat seperti infeksi atau penyakit comorbid atau penyerta seperti diabetes penyakit jantung penyakit ginjal dan lain sebagainya nah untuk itu mengapa di Indonesia lebih tinggi mungkin juga dari pasien-pasien tersebut memang memang juga lebih banyak yang meninggal itu usianya lebih dari 50 tahun ke atas walaupun ada juga yang di bawah 50 tahun nah itu banyak faktor sih bu apalagi faktor tersebut bertambah misalnya dia tenaga kesehatan dan juga punya penyakit penyerta dan juga sudah berumur nah itu semakin tinggi indikasi untuk kematiannya gitu bu jadi ya jadi memang faktor kasus kematiannya lebih banyak itu memang gara-gara faktor usia yang mungkin usia 50 tahun ke atas itu yang imunnya sudah menurun begitu dok iya betul bu oke makasih dok iya buntur kali buntan barat iya ada vivo vivo y21 siapa ya vivo y21 silahkan yang angkat tangan vivo iya pak silahkan iya pak silahkan sudah masuk pak silahkan halo iya aku tanya nih pak ke dalam ini Daud Waruhu dari Sumatera Utara iya pak iya jadi mau nanya nih ini khususnya di kepulauannya memang di kepulauannya masih belum ada yang terkena yang positif tentang COVID-19 ini yang mau saya tanyakan bahkan dalam penyebaran dicenderung berkembangnya pada malam hari atau siang hari nanti bisa kami sampaikan bagaimana pak kadang-kadang pada malam hari ini apakah pada penyebaran COVID-19 ini lebih rentan dia pada malam hari atau pada siang hari karena masih di sini masih jadi yang namanya itu masih kumpul lagi itu pada malam hari baik pak begini untuk virus itu karena dia adalah droplet penyebarannya droplet itu adalah jika kita berbicara ada percikan dari cetesan atau liur yang kemungkinan terkena oleh kita jika kita berkontak kerat kurang dari satu meter nah mungkin yang bapak bilang adalah malam hari apakah bisa terjadi penyebaran bisa juga pak karena sebenarnya gini kalau di siang hari di siang hari itu kan masih panas kalau di luar ruangan di luar ruangan itu kan jika sinar mataharinya masih panas nah itu virus itu tidak akan lama hidup jadi di luar ruangan ya pak kecuali di dalam ruangan itu tetap saja virus itu masih beberapa jam hidup bisa juga dia berlayang layang gitu nah jadi kalau malam hari karena kurangnya sinar matahari maka hidup virus itu menjadi agak lebih lama daripada siang hari di luar ruangan ya pak kalau di dalam ruangan tetap sama begitu pak terima kasih ya bu ya selanjutnya bapak ibu Kalimantan Barat ibu Kalimantan Barat silahkan masuk pak oke baik bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum pak ibu dokter kalau di Kalimantan Barat ini saya sering melihat instansi terkait itu menyiram air risik pengtan itu di di jalan-jalan apakah itu efektif karena yang kita ketahui bahwa virus ini ketika di alam itu dia tidak bertahan lama itu pertanyaan yang pertama ibu pertanyaan kedua terkait dengan ketika orang terjadi gejala gejala batuk demam terus flu itu apakah harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan atau dia harus mengurung diri aja dulu sementara sampai 14 hari ke depan karena yang pastinya pihak keluarga pasti khawatir kalau tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan mungkin dua pertanyaan itu saja dulu sementara ini ibu untuk desinfektan memang untuk yang desinfektan di jalan raya sebenarnya kalau di jalan raya kurang efektif karena bisa juga itu terbawa angin jadi air dari desinfektan itu tidak mencapai sasaran sebenarnya yang akan di desinfektan adalah barang-barang yang di sekitar kita misalnya meja lantai pegangan pintu yang sering kita pegang yang akan kita tidak terasa itu memegang benda itu lalu kita memegang muka seperti mulut hidung atau mata jadi sebenarnya kalau di jalan raya itu sebenarnya menurut saya sih tidak efektif itu Pak kecuali desinfektannya itu ada masuk ke rumah itu nah itu cukup efektif Pak untuk yang kedua tadi tentang oh yang itu ya Pak batuk mungkin di Kalimantan Barat berapa banyak kira-kira pasien positifnya mungkin baru sedikit kali ya Pak kalau misalnya seperti itu di daerah yang buku epicenter maka untuk sakit yang masih bisa ditahan baiknya tidak perlu ke fasilitas kesehatan tapi untuk yang urgent atau yang darurat memang tetap sebaiknya kita ke faskus untuk batuk pilek boleh kita bisa mengisolasi diri dulu selama 14 hari jika sebelum 14 hari sudah sembuh dan kita tunggu 14 hari tidak ada gejala lagi maka kita anggap kita tidak tertular dari COVID tersebut terima kasih ibu ada lagi angkat tangan kalau tidak ada kita baca ada oh iya silahkan Pak Asad Jawa Timur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum di Jawa Timur mohon izin Bu Dokter mau tanya kebetulan kabupaten kami itu sekarang adalah zona merah dan yang positif itu terakhir yang saya dengar berita itu ada tiga dan itu di tiga samatan yang berbeda yang saya tanyakan Bu Dokter itu ketika ada PDB dalam satu desa langkah yang paling tepat untuk kita sebagai PLKB khususnya terus untuk keluarga kita dan untuk lingkungan sekitar pasien tadi itu bagaimana langkah yang paling tepat untuk kita lakukan terima kasih dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pak langkah yang paling tepat tetap jaga jarak atau physical distancing dan juga kurangi berkumpul yaitu social distancing nah itu itu adalah hal yang pertama harus dilakukan apalagi di zona merah seperti tempat kabupaten atau kecamatan dari Bapak itu kalau PDP itu kan sudah lumayan ada gejala berat jadi berarti kontak kita kontak eratnya itu mungkin juga sudah lebih banyak daripada yang menjadi ODP nah untuk itu yang paling efektif adalah pertama jaga jarak dan jaga fisik dan sosial serta higienis higienitas dari diri sendiri seperti cuci tangan yang paling efektif kalau jika tidak ada air mengalir dan sabun baru dikasih hand sanitizer dan barang-barang yang kita sering pakai atau kita kita pegang yang tidak terasa kita pegang itu juga harus sering kita kasih di situ begitu sih Pak terima kasih ya Pak sementara tidak Pak Indra Pak Indra angkat tangan enggak sementara tidak kita lanjut ada pertanyaan dari let's get dokter dari Pak Muttarlubis jika seseorang positif corona dan dia isolasi mandiri apakah dia bisa sehat seperti sedia kalah karena pengobatan sendiri dilakukan dengan minum suplemen dan vitamin C langsung dijawab ya bisa bisa Pak Pak karena yang sudah tadi saya perangkan bahwa pada prinsipnya itu adalah penyakit virus adalah limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri maka dengan kita memperkuat daya tahan tubuh kita walaupun kita positif kita dan kita tidak menularkan siapa-siapa kita menyembuhkan diri sendiri itu bisa terjadi Menyambung Ibu pertanyaan dari Ibu Yulita Nopriani apakah saat tadi sudah isolasi diri di rumah harus dipantau oleh tenaga kesehatan misal dokter atau perawat atau cukup dipantau oleh pihak keluarga untuk isolasi mendiri di rumah dipantau setiap hari oleh keluarga jika ada perburukan barulah kita melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat begitu ya Ibu Yulita tadi adakah yang angkat tangan ada ya silahkan Ibu ya Ibu ikhtiar Rizka silahkan saya Rizka dari Jogja ini ada beberapa yang saya tanyakan yang pertama untuk dokter popi ini yang pertama apakah kita kan mengenal dengan berjemur nah apakah berjemur ini juga efektif untuk pasien PDP dan apakah juga waktunya bisa kita sama ratakan untuk seluruh Indonesia karena kan ada anjuran bahwa ada yang mengatakan sebelum jam 10 ada yang mengatakan setelah jam 10 nah ini kita literaturnya juga belum tahu pasti Bu mohon pencerahannya kemudian yang kedua terkait kalau seandainya dulu itu pernah ada riwayat pasien yang menderita SARS apakah juga mempunyai antibody terhadap COVID-19 ini itu saja Bu terima kasih terima kasih Bu memang banyak literatur yang kadang juga berbeda-beda untuk berjemur berjemur itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan dataan tubuh dengan cara bagaimana sinyar matahari tubuh itu meningkatkan vitamin D untuk penyerapan kalsium yang seperti kita sudah tahu sebelumnya ada batasan-batasan jam berapa kita harus berjemur ada memang ada apa ya berbagai aliran ada yang bilang jam 10 dimulai sebelum jam 10 yang saya pelajari adalah sebelum jam 10 yaitu jam 9 sampai jam 10 atau 8.30 sampai jam 10 itu baik karena dia memancarkan ultraviolet B atau UVB yang untuk berhubungan dengan penyerapan kalsium atau vitamin D itu jadi yang paling tinggi dinar UVB itu adalah di jam 8.30 sampai jam 10 tersebut di luar itu adalah UVA UVA ini kurang kurang berefektif dalam penyerapan kalsium nah untuk tapi durasi berjemurnya itu tergantung dari ras yang ras dari orang tersebut jika misalnya kulit putih tentunya tidak bisa berlama-lama berjemur seperti orang orang barat itu karena dia kau kasih ya rasnya dia hanya 5 menit saja dengan kita yang berkulit kuning langsat sampai kuning selalu matang adalah 10 sampai 15 menit sedangkan selanjutnya yang lebih gelap lagi seperti ras Afrika dan sebagainya itu lebih lama lagi berjemurnya begitu sibuk tadi sudah semua ya apa satu lagi begitu Bu Rizka sudah satu lagi yang terkait kalau dulu pernah kena SARS apakah juga punya antibody oh ya karena SARS dengan COVID ini walaupun sama-sama virus corona tapi dia tipe virusnya berbeda jadi antibody yang dihasilkan itu berbeda tetap masih bisa terkena dari virus COVID ini begitu Bu oke itu ya tadi Bu Herawati Bu Herawati mau bertanya kepada video itu itu ya silakan Bu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi mau bertanya di Bun dari kemarin kan kita ngebahas dan sekarang sampai materi ketiga ini sampai ke PLKB non-PNS untuk siaga COVID-19 nah pertanyaannya peran kami sebagai garda terdepan yang tadi dibilang tuh itu perannya seperti apa sebetulnya karena di wilayah saya sendiri punten saya dari Depok ya Bun jadi dari Depok itu tadi aja saya lihat dari status kawan-kawan di wilayah binaan saya itu sudah gang-gang kecil itu sudah mulai mereka lockdown sendiri jadi ada tulisan di situ dilarang masuk dilarang keluar masuk segala macam apa nanti peran kami itu by WA tanpa tatap muka ataukah kita harus tetap datang ke wilayah binaan kita untuk sosialisasi tentang COVID-19 ini jadi agak diperjelas gitu peran kami dan karena di daerah Depok ini memang lagi sedang waspaya kita tinggal kematian kita kan sudah kurang lebih lima orang yang sudah meninggal pun Tuan Bu Widya Suara atau mungkin perwakilan dari BKKBN untuk menjelaskan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Bu Ya Bu ya jadi kalau untuk terutama teman-teman PKB dan PNS ya di dalam sosialisasi ini memang usahakan untuk tidak tatap muka karena memang kita sendiri diminta untuk jaga jarak ya jadi pertama adalah usahakan dengan sosmed dulu jadi kalau Bapak Ibu sekalian di dalam RT mempunyai grup atau apa ya dengan atau mungkin dengan misalnya ada pengerah suara ya tadi melalui masjid ya atau melalui misalnya keliling begitu itu bisa saja tapi yang jelas apalagi di wilayah Ibu sudah ada istilahnya lock down sendiri karena ada kasus-kasus banyak itu sudah sangat bagus sekali artinya kesadaran dari masyarakat dan masyarakatnya sudah tahu itu akan jauh lebih baik untuk mereka mengosialisasi diri di rumah-rumahnya jadi usahakan untuk usahakan untuk tidak tatap muka tapi kita sebagai ini kita bisa kalau ada kerumunan-kerumunan kita juga bisa menginfokan kepada misalnya Pak RT Pak RW dan sebagainya untuk mereka tidak melakukan kerumunan-kerumunan misalnya ada apakah pesta atau apakah ada perkumpulan-perkumpulan yang lain ya kita bisa dapat mengimbau untuk itu jadi usahakan untuk tidak bertatap muka sementara ini ya begitu ya ada satu lagi pertanyaan dari Pak Aang apakah kami bisa mendapatkan sarana-perasarana KIE terkait pencegahan COVID-19 ini Bu Dokter sebagai KIE dari Pak dari Pak Aang Bu KIE sudah ada di media sosial BKKBN yang saya tahu di BKKBN official ada beberapa yang bisa dipakai untuk KIE tentunya karena kan KIE-nya tidak bisa dalam jadi mungkin penyebaran dari seperti medsos itu yang lebih saat ini lebih efektif sudah ada di BKKBN official ya Bu terima kasih sudah ya Pak Aang ya di BKKBN official satu lagi Bu Dokter untuk jamu Bu seperti jahe dan temulawak itu apakah bisa menangkal COVID-19 ini dari Ibu Si Harfi jadi prinsipnya untuk jamu-jamu ini adalah bukan pengobatan tapi adalah untuk supaya kita tetap sehat jadi mengkonsumsi jamu-jamuan yang berlebihan juga tidak baik jadi secukupnya aja mungkin kalau yang tidak terbiasa apalagi menem jamu-jamuan malah nanti dia mempunyai reaksi alergi atau tidak cocok nah itu malah membuat perutnya sakit sakit yang lain jadi mengonsumsi itu tentu dengan yang seperti tidak berlebihan gitu itu terjawab juga ya pertanyaan dari Ibu Rizka tadi tentang temulawak jahe yang dikembangkan di UVPKS boleh diminum asal tidak berlebihan ya boleh diminum asal tidak berlebihan nah satu lagi Ibu sambil menunggu penutupan apakah yang harus dilakukan jika seseorang sedang isolasi mandiri di rumah dan di rumah itu hanya ada satu kamar mandi satu kamar mandi aja ya satu kamar mandi aja Bu pertanyaan dari Ibu Viti Amina ya tentunya pemakaian penutupan mandi itu bergantian dan harus selalu dibersihkan setelah pemakaian jadi disemprotkan disinfektan pertama seperti bisa dari bike clean atau harbol atau begitu gitu cukup sudah pertanyaan ternyata nak bahas terus Bu satu satu saja ya kita bacakan apa sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita isolasi diri Bu minum obat apa yang baiknya kita konsumsi untuk isolasi mandiri itu minumnya makannya teratur kemudian istirahatnya atau tidurnya juga cukup 7-8 jam kemudian bisa mengkonsumsi suplemen seperti vitamin C vitamin E kemudian berlaku hidup bersih dan sehat dan memisahkan pemakaian peralatan makan mandi serta spray kemudian yang tadi berjemur itu juga bisa itu aja sih kalau obat-obat itu kalau misalnya seperti demam itu bisa diminum obat anti demam seperti paracetamol gitu kalau obat batuk obat batuk kalau yang batuknya masih tidak parah atau bukan yang gejala sedang mungkin masih bisa diberikan obat-batuk jadi obat yang untuk meredahkan gejala tidak ada obat yang seperti antibiotik dan lain antivirus kalau yang di rumah baik Bu Dokter Bapak Ibu karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14 lebih 38 menit sebelumnya untuk mengakhiri sesi diskusi kita kali ini ada closing statement mungkin dari Pak Wendy dan Dr. Popi ya baik ya selamat sorry ya mungkin ada yang di Indonesia bagian timur ya sebagai PKB ya ini adalah sebagai gada terdepan daripada PKB jadi sudah menjadi tanggung jawab kita ya di dalam ikut sebagai public service pelayanan umum terutama dari sisi edukasi informasi dan komunikasi ya jadi karena kita bergerak di dalam pembangunan keluarga pemberdayaan keluarga kita ingin supaya keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ya itu menjadi keluarga yang sehat dan akhirnya menjadi keluarga yang tangguh untuk itu sampaikan protokol-protokol aturan-aturan daripada bagaimana mencegah tertularnya virus corona ini jadi tentunya kita dengan ilmu-ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan yang tadi sudah disampaikan atau pengetahuan yang lain yang kita miliki ya kita ikut bersama-sama mendidik masyarakat ya mungkin terutama-terutama PKP-PKP ini kan ada di desa-desa di kejamatan yang mungkin tidak semuanya orang mempunyai akses terhadap sosial media ya mereka tidak tahu ya itulah peranan kita sebagai ujung tombak daripada apa pelayanan kesehatan keluarga ini ibu dapat bapak ibu sekalian dapat berpartisitasinya oke demikian terima kasih selamat bekerja selamat membagikan ilmunya kepada teman-temannya dan memantau supaya tidak menjadi lebih banyak lagi yang terkena wabah virus corona ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh dari dokter popi mungkin ada bu mungkin ada sedikit untuk bapak ibu sebagai PKP-PLKB mungkin juga harus selalu jaga diri jaga jarak jaga fisik dan sosial dan meningkatkan ke daya tahan tubuh sendiri dulu sebelum kita memberikan KIE kepada masyarakat karena kita yang sudah lebih tahu diharapkan dapat memberikan membagikan ilmu kita yang sudah didapatkan ke masyarakat supaya kasus ini tidak bertambah banyak gitu sih itu aja ya terima kasih kepada bapak ibu narasumber kita bapak ibu sekalian selanjutnya kita akan langsung mengikuti acara penutupan pelatihan saya coba kontak hostnya halo masri halo ibu Retno monitor apakah pak kapus sudah bergabung sepertinya belum tapi sudah diinfokan agar bergabung tunggu sementara ibu Retno ya baiklah tunggu sementara ya bapak dan ibu oke silahkan yang mau minum dulu silahkan snack ada ada kopi ada teh silahkan bisa 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 atau mau disini aja ini sudah mau beruntung kopi mas ucil mas ucil sampai ngopi makan siang bukan ngopi lagi ini mah mana seru rumahnya kakak indra pak di kantor terus gak ada pakai tinggal tinggal sini kawan papua mana kawan papua ini itu mas ada dari kemana ya mas pino pino ngopi dulu pino tanpa kopi mengikuti penutupan pelatihan dan sudah bergabung bersama kita yaitu Bapak Kapus Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana DKKPN Bapak Dokter Dokter lalu Masri Pudin Selamat sore Pak Kapula Selamat sore Mbak Retno dan selamat sore teman-teman semua sehat Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sore Mbak sehat Ya Bapak peserta sudah mengikuti rangkaian untuk pelatihan ini selanjutnya dipersilahkan Bapak untuk menutup pelatihan ini kami persilahkan Pak Terima kasih Mbak Retno Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 yang secara aktif terus memantau maupun memonitor pelaksanaan e-learning ini kemudian tentu yang sangat membanggakan saya para peserta e-learning PLKB non-PNS dari seluruh Indonesia apa kabar teman-teman sekalian Alhamdulillah sehat baik dan ini e-learning ini lancar semua lancar 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 ada masalah ketika pelaksanaan kemarin sinyal Alhamdulillah tidak ada aling sinyal saja sedikit on terus yang dari Aceh ada ya yang dari Aceh paling jauh mana ada peserta dari Aceh ada pak ada mbak Ima mana pesananya dari Aceh kenapa pak lancar lancar Alhamdulillah lancar lancar pak sinyal pulsa bagaimana sinyalnya pak kayak kemarin udah join setengah jam habis itu terputus gak bisa lagi join kadang-kadang kadang-kadang jaringannya juga pak itu bukan karena pulsa nya dua-duanya sih pak terima kasih dari Aceh berarti lancar semua semua bisa di download ya materi-materi bisa di download bisa kemudian ada teman-teman dari NTT dari NTT ada ya ada pak Pak Fenty malam tahu siapa dari NTT hadir pak hadir ya ya bagaimana pendapat ibu tentang pelatihan keleneng ini bermanfaat kah bagus kah kurang bagus kah atau ada pendapat yang lain kali bagaimana pendapat mbak tentang pelatihan ini tentang e-landing ini bagus atau bagaimana gitu salah seorang silahkan siapa yang bisa memberikan anggapan tentang pelaksanaan e-landing yang kita mulai laksanakan ini silahkan siapa yang angkat tangan kalau mau menjawab mas Aang Kunaifi boleh Pak siap bagaimana pendapat Akang Akang Kunaifi dari mana dari Banten Pak Pandai Gelang Pak oh Pak Aoyah Pandai Gelang Banten Banten Pak Pak Sompok baru habis Allah Jumat ya iya iya Pak bagaimana pendapat Abang tentang pelatihan ini tentang keleneng ini menurut pendapat saya Pak pertama sangat bermanfaat sekali kaitan dengan pelatihan yang saya ikuti karena materi-materinya juga disuhuhkan oleh narasumber bisa dipahami Pak terima kasih kemudian jaringan juga Alhamdulillah di kami sangat baik sekali untuk kedepannya mungkin Pak untuk peserta Pak karena dari Banten ini hanya ada empat orang mungkin ke depan lebih ditambah lagi Pak kuotanya untuk peserta ini terima kasih Pak materinya bermanfaat ya Bang sangat bermanfaat Pak karena kan kita gak bisa dapat di tempat lain Pak selain di browsing gitu ya tapi Alhamdulillah ini bermanfaat sekali ya oke terima kasih Bang sama-sama Pak kita bergabung ya ya terima kasih karena kita memiliki banyak program learning selain ini ini karena situasinya sedang COVID-19 sedang memang menjadi perhatian kita semua maka kita menjadi prioritas ini untuk kita lakukan tapi kami sudah mengembangkan banyak learning ya ada pelatihan dasar-dasar demografi ya ada pelatihan antipasor banyaklah insyaallah nanti pada kesempatan selanjutnya tentu akan kita libatkan lebih banyak lagi peserta sehingga kemudian lebih banyak yang terpapar dengan ilmu-ilmu tentang KB tentang BKKBN tentang advokasi tentang konseling tentang segala ilmu yang insyaallah itu akan kita manfaatkan ketika kita berada di garis depan program ini terima kasih Bang Aang Kunaifi mungkin ada lagi yang mengajukan pendapat satu orang lagi ada silahkan dari dari Jogja Pak mohon izin Pak mungkin untuk durasi waktunya bisa ditambah lagi Pak masih kurang sangat kurang dan mungkin nanti mohon izin juga untuk leaflet atau flyer yang memang bisa kita posting di WA Group atau mungkin di Instagram seperti itu Pak ya ya luar biasa ya ternyata waktu berapa hari 4 hari ini masih kurang ya karena kurang Pak ya ya nanti kita pertimbangkan ya nanti kita pertimbangkan untuk menambah waktu sehingga mungkin bisa seminggu tentu dengan variasi kegiatan yang banyak gitu ya ada live chat ada download materi ada belajar mandiri ada twist ada macam-macam lah ya sehingga kemudian teman itu walaupun melalui learning itu akan memilih kompetensi yang sama dengan pelatihan di kelas ya itu akan kita terus usahakan terus sempurnakan jadi kalau ada usul bahwa ini terlalu singkat tentu ini akan kita pertimbangkan untuk kita tambah waktunya ya terima kasih Mbak Jogja siap Pak oke ya kalbar Pak kalbar silahkan lalu terus ya ya siap Pak oke terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapan tentu tanggapan teman-teman ini menambah semangat kami di Pusdiklat untuk menyempurnakan learning ini sehingga ke depan ini akan menjadi lebih baik lebih sempurna terima kasih teman-teman sekalian baik jadi Alhamdulillah ya puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala bahwa learning yang kita laksanakan selama empat hari ini sejak dibuka sampai dengan hari ini telah dapat kita laksanakan dengan baik dan saya lihat ini katanya masteri admin ini adalah peserta dengan semangat paling bagus boleh tepuk tangan ya kenapa karena katanya pesertanya itu 100 yang kita undang 100 itu masuk sehingga ini kan kapasitas hanya 100 orang sehingga tidak mungkin lagi masuk yang lain jadi kalau angkatan sebelumnya kita targetkan peserta 90 yang masuk biasanya tidak sampai 90 tapi selalu ada 1-2 orang tapi kalau ini kemarin 90 target peserta itu sampai 100 itu kapasitas maksimal sehingga ada beberapa narasumber ada beberapa yang tidak bisa masuk ke platform kita oleh karena itu tentu saya sangat senang melihat semangat Bapak dan Ibu teman-teman sekali di lapangan PLKB dan PNS ini apa yang disampaikan Bapak Kepala setiap saat bahwa PLKB dan PNS memiliki semangat yang luar biasa itu ternyata terbukti dan ini sudah saya laporkan kemarin ketika ketemu sama Bapak Kepala waktu rapat teman-teman sekalian kita perlu terus bersyukur karena ya walaupun hari ini BKKBN keluarga besar BKKBN di Jakarta itu sedang berduka karena istri dari Pak Nov Rizal yang kemarin adalah Sestama dan sekarang Deputi Advin itu meninggal dunia tadi pagi mari pada acara penutupan ini kita berikan doa semoga almarhumah itu diterima di sisi Tuhan yang mahasa amal kebagusannya diterima dan tentu kemudian keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran teman-teman sekalian 4 hari sudah kita laksanakan e-learning dan tentu banyak ilmu yang didapatkan dan kami yakin ilmu itu adalah up to date karena memang terus saya meminta kepada narasumber kepada teman-teman Jaiswara supaya materi-materi itu selalu di update setiap saat perkembangan jumlah yang terpapar yang positif terus bertambah sekarang ini sampai dengan kemarin itu telah terpapar di negara kita itu sejumlah 1790 orang kemudian yang meninggal itu sekitar 170 orang artinya ada 10% yang meninggal dan ini dibandingkan dengan negara lain tingkat kematian di negara kita untuk yang terpapar virus koronan memang lebih besar tentu kemudian ini adalah tantangan bagi kita semua agar supaya kita terus memperkecil penularannya dan salah satu cara untuk memperkecil penularan adalah kita harus mengetahui dengan betul karena seperti yang saya sampaikan kemarin waktu pembukaan kita ini berperang dengan musuh yang tidak kelihatan dan karena tidak kelihatan tentu kita harus tahu di mana pastinya letaknya sehingga kita itu mau menembakkan senjata tepat sasaran walaupun dia tidak kelihatan tetapi kalau kita tidak tahu hal itu tentu kita kemudian asal serang dan ini tentu tidak efesien ketika kita asal serang ya bisa jadi yang tertembak bukan sasaran yang kita inginkan tetapi sasaran lain oleh karena itu salah satu kunci untuk mengetahui untuk dapat memerangi musuh kita yang tidak kelihatan ini adalah kita harus mengenali betul musuh kita ini kaitannya dengan virus ini tentu kita harus kenali betul virus ini ya tentu kita dan kita menghindarkan diri berita-berita yang tidak benar tentang virus ini misalnya berita tentang dia bisa menyebar melalui udara menular melalui udara dan sebagainya itu tentu tidak betul saya yakin selama empat hari ini teman-teman sekalian itu Bapak dan Ibu sudah mendapatkan gambaran saya yakin sekarang semua sudah mengetahui seperti apa sih musuh kita itu sehingga kemudian bisa melakukan pencegahan-pencegahan bisa melakukan pembatasan kait dengan penularannya oleh karena itu harapan saya ilmu yang sudah diperoleh tadi mari kita amalkan bersama mari kita manfaatnya bersama di dalam lingkungan keluarga kita jadi di keluarga kita kalau ada misalnya karena virus ini sudah diketahui bahwa virus ini akan mati oleh disinfektan virus ini akan mati oleh deterjen sehingga kemudian kita dianjurkan setiap saat cuci tangan atau menggunakan disinfektan tapi yang paling sehat adalah cuci tangan dengan sabun tentu kemudian ini yang pertama ini kalau kita sudah tahu ini maka ini di dalam keluarga kita mari kita amalkan bersama-sama kita anjurkan anggota keluarga kita yang lain untuk selalu setiap pulang dari rumah keluar dari rumah kemudian pulang itu selalu cuci tangan sebelum memegang sesuatu yang lain kemudian kita tahu penularannya itu melalui telapak tangan kemudian melalui hidung mulut dan mata maka mari jangan memegang tiga indera tersebut sebelum kita cuci tangan kemudian kita tahu kalau seseorang batuk itu jarak batuknya itu adalah satu setengah meter sampai dengan dua meter maka disinilah kemudian kita anjurkan untuk menjaga jarak jangan sampai kita berdiri kalau kita berbicara dengan seseorang berdekatan dengan seseorang jangan sampai jaraknya itu kurang dari dua meter apabila langkah-langkah ini kita lakukan maka insyaallah virus ini akan berhasil kita cegah penularannya karena virus ini sekarang sudah mencapai 195 negara itu artinya ketika dia berasal dari Wuhan dulu dia tidak punya sayap untuk terbang tetapi dia bisa mencapai 190 negara tentu tentu siapa yang membawa dia itu sampai ke 190 negara adalah melalui manusia melalui dinamika melalui mobilitas manusia oleh karena itu tentu kemudian kita batasi juga jangan terlalu banyak keluar rumah jangan terlalu banyak berperjalanan bila ini kita lakukan maka insyaallah kita akan bisa memerangi virus corona ini dan pengetahuan-pengetahuan itu saya yakin sudah diperoleh oleh teman-teman sekalian tinggal sekarang kemudian diamalkan di lingkungan keluarga diri sendiri dulu di lingkungan keluarga di lingkungan masyarakat dan di lingkungan tempat kerja masing-masing selamat saya sampaikan terima kasih banyak atas keaktifan kita semoga besok lusa kita bertemu dengan program learning yang lain dan mudah-mudahan memang target Bapak Kepala semua teman-teman ya PLKB non-PNS ini harus menjadi perhatian ya harus menjadi perhatian karena merekalah yang terdepan ya dalam menggerakkan program KKBPK mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian sekali lagi saya sangat bangga dengan teman-teman sekalian yang sudah dengan sangat semangat mengikuti learning ini tentu kemudian sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan ilmu yang telah diperoleh itu bermanfaat ya bagi diri sendiri bagi masyarakat bagi bangsa dan negara mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian selamat beraktifitas mari kita jaga diri jaga keluarga jaga lingkungan ya semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal seperti biasa kembali demikian dan terima kasih dan mari kita tutup learning PLKB non-PNS siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga ini kita tutup secara resmi dengan sama-sama membaca Alhamdulillah semoga kita tetap sehat tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak aku dan Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih